Kalian pastinya sudah tidak asing lagi dengan pesawat tempur generasi baru The Salt FCAS. Ya, The Salt FCAS atau Future Combat Air System adalah proyek pengembangan pesawat tempur generasi baru di Eropa. Proyek ini didukung oleh tiga negara, yaitu Perancis, Jerman, dan juga Spanyol, dengan melibatkan The Salt Aviation dan Airbus sebagai kontraktor utama. Tujuan dari proyek FCAS adalah untuk menciptakan pesawat tempur generasi berikutnya yang menggunakan teknologi canggih dan mampu menghadapi ancaman yang ada. Pesawat tempur FCAS dirancang dengan teknologi tinggi, seperti kecerdasan buatan, sensor canggih, dan sistem pertempuran terintegrasi. Pesawat tempur ini diharapkan akan digunakan oleh militer di seluruh Uni Eropa dan dijadwalkan akan masuk dalam pelayanan pada tahun 2040-an. Kalian pasti penasaran, apa saja kelemahan dan keunggulan dari pesawat tempur ini? Yuk kita bahas satu per satu. Kelemahan di Salt FCAS Nomor 1. Biaya pengembangan yang sangat mahal Proyek pesawat tempur generasi canggih seperti di Salt FCAS biasanya melibatkan biaya pengembangan yang sangat tinggi. Pengembangan teknologi canggih, pengujian, dan integrasi sistem dapat menyebabkan anggaran melebihi perkiraan awal. Hal ini bisa menjadi kendala dalam mengimplementasikan dan mengadopsi FCAS secara luas. Nomor 2. Kompleksitas Sistem FCAS adalah sistem yang sangat kompleks dengan teknologi canggih dan berbagai komponen terintegrasi. Kompleksitas ini bisa menjadi tantangan dalam pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem tersebut. Kendala dan ketersediaan suku cadang juga dapat menjadi masalah pada pesawat ini. Nomor 3. Waktu pengembangan yang cukup lama Proyek pesawat tempur generasi baru seperti FCAS biasanya memakan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan dan diproduksi. Kendala teknis, tantangan keuangan, dan kesulitan kolaborasi antar negara bisa memperlambat progres pengembangan dan menghadirkan resiko penundaan bahkan dalam proyek di Salt FCAS ini diperkirakan akan bisa digunakan masih pada tahun 2040-an. Nomor 4. Ketergantungan pada kolaborasi internasional FCAS melibatkan kolaborasi antara beberapa negara seperti Perancis, Jerman, dan juga Spanyol. Koordinasi antar negara, perbedaan kepentingan, dan masalah politik dapat menjadi salah satu hambatan terberat dalam mengambil keputusan bersama dan menjaga konsensus dalam pengembangan dan pengoperasian sistem. Nomor 5. Ancaman Teknologi Baru Selama periode pengembangan FCAS, teknologi pertahanan terus berkembang pesat. Kemunculan teknologi baru atau pesaing potensial yang dapat mengubah landscape pertahanan dapat mengakibatkan The Salt FCAS menjadi ketinggalan atau kurang kompetitif. Keunggulan The Salt FCAS Nomor 1. Menggunakan Sistem AI The Salt FCAS dirancang dengan teknologi yang sangat canggih seperti kecerdasan buatan, sensor canggih, dan sistem pertempuran terintegrasi. Hal ini akan membuat pesawat tempur ini mampu beroperasi dalam situasi pertempuran yang lebih intensif dan juga lebih kompleks. Nomor 2. Sangat Sulit Untuk Dideteksi The Salt FCAS didesain untuk bersifat steel, yang artinya akan sulit untuk dideteksi oleh radar musuh. Selain itu, pesawat juga dilengkapi dengan senjata modern yang memiliki kecepatan tinggi yang memungkinkan pesawat ini untuk menyelesaikan misi dengan cepat dan efektif. Pesawat tempur The Salt FCAS juga dirancang dengan sistem yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu mengatasi berbagai jenis misi yang berbeda. Sistem ini memberikan kemampuan yang lebih taktis dan fleksibel pada pesawat tempur The Salt FCAS, serta membuatnya lebih sulit untuk dijadikan sasaran oleh musuh. Nomor 3. Data Tersimpan Di Cloud Hal yang menarik dari FCAS adalah, selain datanya tersimpan di cloud, pesawat dengan penggunaannya swarm AI seperti kecerdasan buatan yang mampu melakukan manuver yang sangat rumi. Keunggulan lainnya adalah mesin pesawat yang mampu mengalirkan informasi dengan sangat cepat. Dengan keunggulan teknologi yang dimilikinya, pesawat tempur The Salt FCAS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan udara negara-negara di seluruh dunia dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman. Nomor 4. Kemampuan Sensor FCAS dilengkapi dengan sistem sensor dan intelijen buatan yang sangat canggih yang disebut sensor fusion. Hal ini memungkinkan pesawat untuk mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi target dengan akurasi tinggi. Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan taktis yang lebih baik dalam pertempuran. Nomor 5. Bahan Bakar Pesawat tempur menggunakan jenis bahan bakar khusus yang dikenal sebagai bahan bakar jet atau aftur. Bahkan bahan bakar jet biasanya merupakan campuran hidrokarbon seperti kerosin atau minyak tanah dengan sifat-sifat khusus yang sesuai untuk digunakan dalam mesin jet. Bahan bakar jet dirancang untuk memberikan kinerja yang optimal dalam mesin jet dan memberikan daya dorong yang diperlukan untuk pesawat tempur. Secara umum, pesawat tempur modern menggunakan bahan bakar jet atau AFGAS yang biasanya digunakan dalam kendaraan pesawat. Bahan bakar jet biasanya terdiri dari campuran hidrokarbon yang dapat memberikan energi yang tinggi dengan berat yang relatif rendah serta memiliki keunggulan dalam hal energi yang terkandung dalam setiap unit volume, stabilitas, dan karakteristik pembakaran yang konsisten sehingga dapat membantu meningkatkan kecepatan dan daya angkat pesawat serta kelicahan yang diperlukan dalam operasinya. Itulah kelemahan dan keunggulan dari jet tempur The Salt FCAS. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menonton!